Selamat malam Pak Derajat Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Bang Joni, selamat malam Pak Derajat Dan selanjutnya kita akan perkenalkan Dari sebelah kiri saya Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, selamat malam Mas Toto Bima Yudhistira Peneliti dari Indep, selamat malam Mas Bima, dan Telisa Alvalianti, Ekonom UI, selamat malam Mbak Telisa, dan Di ujung sana ada Mas Aji Alfarabi, peneliti dari LSI Selamat malam Mas Aji Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Telisa Telah hadir bersama kami di studio Sebelum kita memulai perbincangan, kita lihat terlebih dahulu Kutipan pernyataan berikut ini Terima kasih Dari Prabowo Subianto Kita akan langsung tanyakan tanggapan Kepada Pak Derajat, bagaimana Pan memandang kutipan pernyataan Tadi mengenai setelah lulus SDSM Pesempah kemudian menjadi Ojek ataupun driver Ojek Online Menyoroti masalah Masalah 10 juta Saya 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 Kok Teman-teman Timnya Pak Jokowi Itu justru Bangga Dengan target 10 juta Karena apa Karena jaman Pak SBY Pertama Pak SBY itu sudah Mencapai 10,96 juta Hampir 11 juta Zaman Pak SBY Zaman Pak SBY kedua Itu Pak SBY Mencapai 11,7 juta Nah Kalau kemudian Pak Jokowi Menurunkan jadi 10 juta Itu kan artinya Targetnya jadi Drop Jadi ibaratnya Kalau Sepak bola Real Madrid Sudah di Champions League Sekarang targetnya Diturunkan ke Liga Eropa Jadi saya rasa Apa namanya Target 10 juta Itu bukan sesuatu Yang perlu kita Banggakan Harusnya targetnya 12,5 Atau 13 juta Itu dari sisi target Kemudian dari sisi Capehan Ya Gimana Masih bisa Terus Kita tanyakan Terlebih dahulu Mengenai target 10 juta ini Kepada Bang Joni Bagaimana tanggapannya Ya Tentu Mas Raja Juga Harus bisa Bandingkan Liga Antara Liga Inggris Dengan Liga Italia Gak bisa sama Beda Jamannya SBY Dengan jamannya Pak Jokowi Rodo Itu semua Landscapenya Berbeda Termasuk Perekonominya Berbeda Kenapa Menjadi referensi 10 juta Karena memang Pada saat Debat Pilpres dulu Disebutkan Angka 10 juta Dan dari data Statistik Hingga Tahun 2018 ini Lapangan Pekerjaan baru Yang sudah Disediakan itu Sebanyak 9,3 juta Target memang Sampai saat ini Masih belum dipenuhi 9,3 juta 9,3 juta Dan prognosis kami Sampai dengan Akhir periode Di tahun 2015 Akan melampaui 10 juta Kalau ngomong Soal tenaga kerja Oke Itu Jadi Apa yang disampaikan Oleh Mas Derajat Membandingkan dengan Pak SBY Pada saat Kelihatan Dimana Kinerjanya ini Lebih buruk Dibandingkan dengan SBY Pada saat Dimana Kinerja Pak Jokowi Dodo Lebih bagus Tidak mau Dibandingkan dengan Pak SBY Ini Tidak konsisten Liganya Liga yang berbeda Mas Derajat Tanggapannya Ya Bukan Soal liga berbeda Zaman Pak SBY Tahun 2005 Itu baru keluar Dari krisis Malah Tapi Bisa mencapai Hampir 11 juta Kemudian Kalau data Sampai 2018 Sudah 9,3 juta Itu Sekarang Belum Belum ada Data resmi Yang BPS Apa namanya Yang bisa Diyakini Karena Karena Ya Bisa Karena begini Data BPS itu Untuk tahun 2015 Penyerapan Lapangan pekerjaan Itu 1,4 juta Maaf Untuk tahun 2015 Ini ya Untuk tahun 2016 Itu 1,7 juta Tahun 2017 Tiba-tiba Melonjak Drastis 3,25 juta Nah Saya ini kan Sudah dari Tahun 85 Jadi Koordinator proyek Yang mengurusi Masalah data Dan tugas saya Adalah Memeriksa data Ketika sesuatu itu Melonjak drastis Atau di luar Di luar Biasanya Tentu harus ada Penjelasan yang solid Dan secara ilmiah Bisa dipertanggungjawabkan Kenapa BPS gak memberikan Penjelasan yang solid Itu Jadi Pertanyaan saya 3,25 juta 2017 Itu dari mana Apa yang disampaikan Mas Derajat Itu Tidak sesuai Dengan apa yang dirilis BPS Yang dirilis BPS itu Tahun 2015 Lapangan pekerjaan Baru yang dihasilkan 2,65 juta Tahun 2015 Bahkan ada penurunan Tenggara kerja Tahun 2017 3,89 Ada peningkatan Ada banyak penjelasannya Dan tahun 2018 2,53 Jadi angka ini saja Sudah tidak sama Dengan yang disampaikan Mas Derajat Walaupun menyebut Referensinya Dari BPS yang sama Nah yang seperti begini Mungkin perlu Kita hati-hati Dengan menampilkan data Karena ini ditonton publik Jadi harus akurat Oke Ini ditonton publik Kita berani dulu Dari kacamata politik Terlebih dahulu Bang Jody dan juga Mas Derajat Kita ke Mas Toto Mas Toto Mengenai isu Lapangan pekerjaan Seperti ini Seberapa ini bisa Meyakinkan pemilih Ataupun seberapa Seksi ini di mata Para pemilih Ya pertama Kalau kita bicara Bagaimana Faktor ekonomi Berpengaruh ya Secara elektoral Terutama dalam Masa pemilu Memang Faktor ekonomi Menjadi faktor nomor satu Kalau ditanya misalnya Kebutuhan terhadap ekonomi Lalu kemudian politik Keamanan Selalu orang akan Berbicara terlebih dahulu Mengenai diri Sebagai makhluk ekonomi Nah ketika di breakdown Lebih lanjut Selalu Dua besar itu Tidak pernah berubah Ketika masuk ke dalam Pertanyaan misalnya Persoalan pokok Yang harus diselesaikan Oleh Mau itu Pertanyaan yang menangis capres Ataupun Pemerintah Nomor satu itu Pasti yang paling mendasar Harga kebutuhan pokok Harga kebutuhan pokok Kan berbicara mengenai Apa yang akan saya Konsumsi hari ini Masih sanggup atau tidak Lalu kemudian berbicara Mengenai kemampuan Untuk bertahan hidup Sebagai makhluk ekonomi Disitulah selalu Menjadi posisi runner up Terkait dengan Penyediaan lapangan kerja Jadi memang Menurut saya Dua isu ini Akan selalu menjadi Dua isu Seksi ya Yang kemudian Akan berpengaruh Sangat Langsung Terhadap Pemilih Baik di level Bawah Yang ini biasanya Betul-betul terkait dengan Bisa bertahan hidup atau tidak Atau di level atas Walaupun punya pekerjaan Tetapi Dalam sisi persepsi Itu juga berpengaruh Sangat besar Dari mas aja sendiri Dari hasil survei Segmen pemilih Seperti apa Yang sangat dipengaruhi Oleh penggarapan isu Seperti penyediaan Lapangan pekerjaan Seperti ini Kalau bicara soal Segmen pemilih Sebetulnya Hampir semua segmen Melihat bahwa Isu lapangan kerja Menjadi isu prioritas Dalam berbagai survei kita Sejak tahun 2004 Pemilu 2004 2009 2014 Dan menjelang Pemilu 2019 Isu lapangan kerja Itu Yang menjawab Itu menjadi prioritas Kurang lebih sekitar 35% Artinya 35% Ini adalah Mereka yang melihat Lapangan kerja Sebagai Lapangan kerja baru Atau mereka yang sudah Bekerja Tapi Ingin ada Ada terbuka Lapangan kerja yang lain Yang lebih baik Jadi Rata-rata di atas 35% Tapi sebelum masuk ke situ Saya ingin Sedikit menyinggung Soal janji 10 juta Bahwa Sebetulnya dalam Pemilu Kadang pemilih Tidak terlalu Fokus pada Jumlah Yang Dicapai Artinya Apakah itu 5 juta 10 juta 20 juta Bagi pemilih Itu sama saja Artinya gini ya Apa itu Yang menjadi garis bawah Kondisi petahana Kalau dalam pertarungan Petahana maju kembali Yang paling penting kan Persepsi mereka terhadap Kondisi ekonomi Maupun kondisi lapangan kerja Dan kondisi atau persepsi itu Bisa berbeda dengan data-data tadi Jadi kalau kemudian Mereka mempersepsikan Bahwa Kondisi lapangan kerjanya Baik Maka itu Kemudian berefek Secara elektoral Ke petahana Sebaliknya kalau buruk Maka itu merupakan Berkah bagi Mas Agus Saya setuju Saya kira Angka total Atau angka Absolutnya Sebetulnya Tidak terlalu penting Yang kita lihat itu Pengangguran terbuka Sudah turun Sangat drastis 2014 itu 5,94% Pengangguran terbuka Tahun Tidak terbuka Terima kasih Tidak terbuka